Dan untuk menyimak informasi METM pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Kali ini dari perbankan, tapi tidak dari perbankan BK pemerintah, tapi perbankan lapis kedua ini. Dimana untuk saham ini ternyata sudah mengalami penguatan signifikan. Dimana secara presentasi, peningkatan atau penguatan saham ini mencapai 100% dalam 3 bulan terakhir. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Dimana pemerintah saham PT Bank Tabungan Negara Presero TBK atau BBTN mencatat kenaikan lebih dari 100% dalam waktu 3 bulan. Jika pada 14 Mei 2020 lalu, harga saham BBTN berada pada level 745 rupiah. Namun, pada penutupan perdagangan sesi 1, Rabu 19 Agustus 2020 sudah mencapai 1.520 rupiah. Dikutip dari keterangan resmi PT Bank Tabungan Negara TBK, Direktur Bank BTN, Nixon L.P. Napi Tupulo menyatakan, kenaikan harga saham BBTN tersebut menandakan investor atau market melihat mulai terlihat ada arah perbaikan kinerja keuangan perseroan. Di April 2020 terjadi ekspansi kredit sebesar 3,4 triliun dalam sebulan, meskipun masih di bawah angka normal sebelum pandemi. Tapi sudah menunjukkan perbaikan. Jika kondisi perekonomian terus stabil dan kinerja keuangan BTN kembali membaik, maka perseroan akan mendapat dukungan yang besar dari para investor. Dukungan investor terhadap BTN sudah terlihat sejak obligasi yang ditawarkan perseroan mengalami kelebihan permintaan atau over subscribe. Ini adalah komitmen perseroan untuk terus memperbaiki diri, termasuk dalam hal ini perbaikan proses bisnis, tetap mengedepankan GCG dalam prosesnya dengan tujuan akhir di penghujung tahun 2020, meski berjalan sesuai rencana perseroan. Seperti diketahui, obligasi berkelanjutan 4 Bank BTN tahap 1 tahun 2020 sukses mencatatkan kelebihan permintaan atau over subscribe sebanyak 1,8 kali pada periode penawaran awal atau book building yang berlangsung pada 10 hingga 23 Juli 2020. Kelebihan permintaan tersebut menjadi sinyal positif bagi Bank BTN di tengah pandemi COVID-19. Dana hasil penawaran akan digunakan untuk memperkuat ekspansi bisnis perseroan. Berbagai sumber, iDX Channel. Ya, Pemirsa, itu tadi informasi fundamental dari PPTN. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan teknikalnya, baik secara intraday trading atau di sepanjang perdagakan hari ini, atau pergerakan di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan perdagakan hari ini. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, Pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan dari saham PPTN secara intraday tradingnya di sepanjang perdagakan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Di mana pada posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Pemirsa, posisi dari saham PPTN di pukul 9 ini berada di level 1.535. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami koreksi, ini menyentuh di level 1.515. Kemudian pada penutupan, perdagangan di sesi pertama di hari ini, ini berada di level 1.520. Sedikit mengalami penguatan jika dibandingkan dengan jam perdagangan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun di pembukaan sesi kedua, ini posisi dari saham PPTN, ini sudah berada di level 1.510. Sementara di penutupan sesi kedua, ini masih bertahan di level yang sama di 1.510 atau mengalami penguatan di 0.33%. Tapi secara intraday tradingnya, Pemirsa, di luar dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di sepanjang perdagangan hari ini dari data RTI, BBTN sempat menyentuh ke level 1.560-an. Nah, secara intraday tradingnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pola pergerakan dari saham BBTN mulai dari Januari sampai dengan perdagakan hari ini. Nanti kita juga akan fokus bagaimana pola pergerakan saham BBTN dalam 3 bulan terakhir. Apakah memang mengalami penguatan signifikan seperti informasi yang kami sudah sampaikan tadi. Langsung saja, kita akan coba lihat pergerakan saham BBTN di sepanjang tahun 2020, data yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Dari 2 Januari, Pemirsa, posisi dari saham BBTN ini masih di 2.000-an, tepatnya di 2.130. Sementara di 3 Februari, ini mengalami koreksi level 2.000-an ditinggalkan oleh BBTN dan menyentuh di level 1.810. Kemudian, di bulan selanjutnya, BBTN kembali tertekan. Ini sudah meninggalkan level 1.800-an dan berada di level 1.650. Kemudian, BBTN mengalami koreksi yang cukup dalam atau terjun bebas, Pemirsa, dari level 1.650. Ini menyentuh ke level 835. Ketika menyentuh ke level terendahnya dari posisi penuntupan perdagangan Pemirsa, di sesi kedua, BBTN ini mencoba untuk bangkit. Di mana 4 Mei mengalami penguatan, meskipun tidak terlalu signifikan, di 870. Di 2 Juni, sudah menembus ke level 900-an, di level 925. Di 1 Juli, ini sudah menembus ke level 1.250. Bahkan di Agustus, sudah menyentuh kembali di level 1.500. Meskipun, posisi saat ini belum menyentuh ke level tertingginya, yang sedang dicapai di Januari di level 2.000-an. Nah, fokusnya adalah mulai dari perdagangan 1 April, Pemirsa. Ini sampai dengan perdagangan Agustus. Kita akan coba lihat pola pergerakan dari saham BBTN Pemirsa. Di mana dari 1 April di 800-an dan 700-an, ini di Agustus ini sudah menyentuh ke level 1.500-an. Di mana penguatan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mencapai 100%. Pergerakan dari BBTN di sepanjang tahun 2020, dari pola teknikalnya, nah bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk dari saham BBTN? Kita akan cuma lihat secara bersama-sama. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami, kita akan perhatikan juga bagaimana posisi PER dan PBV-nya, Pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya atau Price to Ending Ratio dari BBTN ada di kisaran 10,48 kali. Sementara untuk posisi Price Sales Ratio atau PSR-nya ada di kisaran di 0,61 kali. Nah, bagaimana dengan posisi PBV-nya atau Price Book Value Ratio atau PBVR-nya untuk BBTN? Ini berada di kisaran di 0,94 kali. Sementara untuk posisi, Price Cash Flow Ratio di mana untuk PCFR-nya, untuk Price Cash Flow Ratio-nya ada di kisaran minus di 2,38 kali. Informasi dari BBTN baik fundamental, teknikal maupun dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif untuk berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali, sesaat lagi.